Intro Dan pertama buat kalian Mantap Bismillah Ayo ngakung siapa yang selalu request Gua buat nyobain Richie Smee Nah pas banget nih guys Richie Smee ngirimin gua hampers Wuh Akhirnya gua bisa nyobain Richie Smee yang kabarnya itu enak banget guys Jadi biar nama-nama langsung aja kita unboxing Hampers dari Richie Smee ini Berani coba Ini dia guys Richie Smee Instant Mie keju pertama dan satu-satunya Dengan pilihan level pedas khas Richie Smee Factory Karena Richie Smee itu udah fix enak banget Jadi dia mengeluarkan Richie Smee Instant nih guys Langsung aja ya Ini dia kita ambil Ini ada nama gua nih Tanboy Kun Richie Smee Berani coba Gak berani lah Mau level berapapun aja kita hajar Langsung nih guys Gua dapet apa aja nih Nah ini dia guys Ini tuh Richie Smee Instant Ini yang ramen keju Ini level 0 Ini ada juga nih Richie Smee goreng keju pedas Ini level 3 Terus ada juga nih guys Richie Smee goreng mie keju yang level 0 Gak mungkin lah ya gua mukbang yang level 0 Nah jadi gua putuskan buat mukbangin yang level 3 nih guys Dan gua juga dikirimin sama Richie Smee Juga cukup banyak Ini hampersnya aja Masih ada yang lainnya Nah sekarang kita siapkan Richie Smee goreng keju pedas yang level 3 Nah ini dia guys Richie Smee mie goreng level 3 Oke bungkus warna merah Langsung kita unboxing ya Kita lihat dalamnya ada apa aja Dan disini sudah ada panci yang sudah gua rebus Yang udah gua panasin tapi belum didih Ini dari tampilan bungkus Bagus Keliatan nyat Warnanya juga Mie nya bukan warna kuning Atau coklat Ini udah kemerah-merahan gitu Nah nandakar ini pastinya bakalan pedas guys Tapi kita belum tau Langsung kita buka dulu aja Unboxing Oke guys Setelah dibuka Langsung aroma kejunya itu langsung Langsung keluar guys Emang Richie sih emang harusnya kejunya Harus aroma kejunya berasa ya Ini dia ada 2 Ada yang ada bubuk powder Ini bubuk keju Sini ada minyak nih guys Ini kayaknya bikin pedas nih Dan minyak kayaknya udah ada Campuran-campuran keju gitu loh Soalnya ada aroma-aroma kejunya Oh iya by the way Ini gua makanya gak banyak Sepuluh bungkus aja Kita harus tau dulu Gimana pedasnya Nah 2 6, 7, 8, 9, 10 Oke 2 lagi kita simpen buat Tim gua nyobain Nah sudah guys Karena kita tunggu mendidih Airnya ini Oke guys ini sudah mendidih Kita masukin ya Satu Tiga Empat 9, 10 Pasang timernya Tiga menit Oke Oke guys Sudah tiga menit Langsung kita matikan Larau disini nih guys Oke guys Ini dia Sepuluh bungkus Nah sekarang kita masukin Bumbu-bumbunya ya Oke cuaca di luar lagi hujan Jadi pas banget ya Kita hujan-hujan Makannya Di cismi Yang pedas Oke ini gua langsung masukin Dua-dua ya Kita masukin bumbu kejunya dulu Ini sepertinya Bumbu kejunya sudah Sama bumbunya sekalian ya Bukan cuma keju doang Sekarang kita masukin Minyak Ini langsung dua-dua juga guys Ini dari bungkus Bumbunya juga Kelihatan bener-bener niat gitu Dan sekarang kita aduk-aduk Nah Uh ini aromanya enak banget sih nih Aromanya tuh kayak aroma-aroma mie enak gitu loh Oke Sudah guys Tapi dari keliatannya kayaknya kurang banyak ya guys ya Untung gua sudah mempersiakan sesuatu nih guys Tada Gua udah beli Richie's Flying Chicken Tada Ini dia guys Ini yang spicy ya Biar lebih nampol lagi Ini satu ekor Langsung taruh disini Uh ini masih panas ya Oke guys ya Pusat berat juga Sara Oke guys Langsung aja kita ke studio makan Langsung aja kita mulai makan Sebelum makan kita baca dua Baca dua dimulai Amin Ini guys Richie seninya guys Kenyal Berkilau Dari aroma Bener-bener keju banget Dan pertama buat kalian Mantap Bismillah Pas lo makan Langsung ada rasa kejunya guys Langsung luminan kejunya Tapi gak bikin lek Dan pedesnya Juga cukup Berasa ya Level tiga ini Perusnya kayak dari minyak cabainya Masih aman sih ini Lagi guys Bismillah Hmm Teksturnya juga enak Lembut Kenyal Oke Sekarang kita cobain pakai Ini nih guys Flying chicken dari Richie sini Yang terkenal nih Di tiktok nih Kita ambil nih bagian dadanya Hmm Taruh minyak di sini Guys Uh Hampir lupa guys Saus kejunya Ini by the way Gue yang beli Gue beli flying chicken Ini yang spicy juga ya Bismillah Wow Gue jamin ini Kombo yang bener-bener pas Wah the best The best The best of the best ini Oke mie Oke lagi nih guys Kejunya nih Bismillah Wah Masya Allah Di Richie Serus bikin sini Disananya Di Richie's Factory-nya Flying chicken Terus ada Sini Richie sini Beuh Perfecto Bismillah Lagi pahanya Dada-dada dulu guys Ini paling enak nih Chicken week-nya Buat kita nanti Pakai lagi Hmm Gue kayak Kita pengen berhenti gitu loh Nah ini Richie's Mie Dipadukan dengan Flying chicken Dari Richie's Factory Ditambah lagi nih Saus kejunya Gue jamin Perfect Bismillah 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 Terima kasih Bismillah Bismillah ini guys kita pilih paha ini pasiri cheese mie di atasnya bagian paha itu bagian terenak nih si saus keju cheese lagi nih dari cheese factory bismillah kita makan lagi guys ekstra keju biar double double triple triple keju nya biar double double triple triple keju nya hmm 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 Terima kasih telah menonton! Sampai gigitan terakhir tetap enak Pedas itu bikin lagi, bikin lagi, bikin lidah tambah bergoyang Wait guys, gue pengen ambil sendok dulu biar tidak ada yang terbuang Sekarang kita habisin flying chickennya ini Terima kasih telah menonton! Bisa guys ya? Terima kasih telah menonton! Kejunya juga gurih, creamy, nyatu banget sama si Richis Mie-nya ini The best lah kalian harus nyobain disini guys Oke guys, gue udah kelar mukbang Richis Mie level 3 ini yang dipadukan dengan flying chicken dari Richis Factory Gue udah follow instagramnya Richis underscore me Dan Richis bakalan milih 10 dari subscriber gue yang bakalan dikirimin Richis Mie level 5 guys Kebayang gak sepeda siapa Gue sendiri juga pengen banget Semoga Richis juga mengirim gue ya Biar langsung kita mukbangin Biar kalian juga bisa tau guys Dan buat kalian yang gak sabar Yang pengen langsung nyoba ya Tinggal cek dan klik link di description box di bawah ya guys Oke! Sampai disini videonya Jangan lupa like, comment, dan subscribe See you next video guys! Bye! Salam anakkus! Oke! Udah kelar ngedit Enaknya ngapain ya guys ya? Nah kita mengeri Richis ramen aja yuk Gamparin nih kuahnya Gamparin nih kuahnya Kuahnya kental Keju yang gurih dan creamy Premium Khasri cheese Dijamin gak bisa nolak guys Ini tuh enak banget Gamparin nih kuahnya Gamparin nih kuahnya Gamparin nih kuahnya 000